Intro So, hello, welcome back to my channel Dan kali ini kita akan review pemakaian dari Stang Aftermarket Stang Jepit Merek CJR Bukan Bipro Bukan Nui Racing Tapi CJR 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 Nah, Stang Jepit ini sendiri Kalau diperhatikan Bukan Stang Jepit yang High End Ataupun Medium End Ini merupakan Stang Jepit Low End Mungkin harganya hanya 100 ribuan Ini pun dulu dapat bonus ketika beli full firing untuk Bison Ini motor Bison Kelihatan dari ukuran shocknya yang besar Jadi bukan untuk Pixen Bukan untuk motor-motor lain yang shocknya lebih kecil diameternya ya Ini untuk Bison Dan saya dulu sempat punya juga Waraknya apa ya? Boilu mungkin Saya sempat punya Stang Jepit berwarna biru ya Untuk Bison Dan ini Stang Jepit kedua saya Jadi dulu sempat juga pakai Stang Jepit Agak lupa saya Tapi dulu dia lebih rendah ya Gak ada ininya Ini mungkin di beberapa penjual disebut sebagai Stang Jepit robot Karena beberapa sendi Ada beberapa sendi Seperti disini Jadi dia bisa ditekuk agak ke bawah Dengan cara dilonggarkan ini ya Jadi bisa di-stall ketinggian Stangnya Jadi bisa agak ke bawah juga Disini Dia cukup-cukup Apa ya? Cukup-cukup Adjustable-nya bisa Diatur sedemikian rupa ya Bagian atasnya juga Dan bagian ini Tentu bisa diatur juga Bagian ini Untuk ini dia bisa Kiri-kanannya ya Misalnya gini-gini Dan yang dulu saya gak ada itunya Gak ada ini Dia langsung ke Di bawah ke sebelah sini Jadi cuma bisa diatur ininya aja Untuk ketinggian dan sebagainya Jadi gak bisa diatur Kalau ini bisa Untuk CJR ini bisa Bisa diatur Dan warnanya ini Bukan warna hitam Ataupun silver Warna merah marun Gini ya ini Warna merah lah intinya Merah tembaga Nah ini Ini adalah CNC Ini CNC ya Jadi CNC Tapi dari aluminium ya Jadi CNC itu apa sih bang? CNC itu sebenarnya Nama alat bubutnya ya Kalau bahannya itu bisa Biasanya logam Logamnya itu nanti dibagi-bagi lagi Ada yang besi Besi Gak ada campuran ya Kalau ini campuran dia Biasanya sih ini aluminium Dikasih campuran-campuran lain Dan kemudian Dipahatnya pakai mesin bubut ya Diukirnya Kemudian diberi hidrat Alurnya pakai mesin bubut Nah kembali lagi Untuk Stang jepit ini Bagaimana sih Impresi penggunaannya Apakah mudah luntur catnya Berhubung ini motor Jarang digunakan sih ya Jadi Mungkin susah juga Untuk menebak Ini mudah luntur Atau enggak Tapi sepanjang Saya pakai Dari tahun 2019 Sekarang sudah 2020 Ya masih terbilang oke Enggak luntur Dan Ini kuat enggak bang Kalau nanya begitu sih Susah juga ya Ini belum dipakai jatuh juga Mudah-mudahan enggak sih Jangan ya Jangan dipakai jatuh Cuman Dulu saya sempat juga pakai Stang jepit Seperti ini ya Yang seperti saya sebutkan tadi Warna biru Tapi enggak ada ininya Dia pernah dipakai jatuh Tapi enggak sampai patah sih Ini juga sih Enggak Enggak akan langsung patah Nah biasanya ada retakan dulu Kecuali juga Kecuali Jika memang jatuhnya itu keras ya Enggak bisa patah Nah Ini 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 yang menarik disini Karena kita beli Stang jepit Dengan bahannya itu Semacam aluminium Atau Logan campuran Seperti ini Dia enggak akan seperti Enggak akan seperti Bagian ini Dia enggak akan seperti ini Handle rem ini Kalau handle rem Dia ketika kena benturan Terjatuh Dia enggak akan langsung patah Biasanya melengkung dulu Stang jepit seperti ini Enggak Stang jepit Yang murah seperti ini Biasanya ketika kena benturan Keras Dia enggak akan melengkung Malah ini susah melengkung ya Pilihannya cuma dua Kalau terjatuh Ternyata enggak apa-apa Artinya memang Enggak apa-apa gitu Walaupun mungkin nanti ada retakan-retakan Jadi dia enggak akan melengkung Kalau enggak kenapa-kenapa Ya ketika jatuh Dia patah Retak dulu Patah Makanya itu juga yang membedakan Kenapa sih ada stang jepit Harganya murah Lumayan mahal Kemudian paling mahal Salah satunya itu Adjustment ketika Terjadi kecelakaan Ketika terjadi kecelakaan Stang jepit Yang bagus Itu ya enggak sampai Patah dulu lah Melengkung dulu lah Minimal Jadi masih bisa kita Dan salah satu Faktor lain yang menyebabkan Suatu stang jepit Jadi mahal Itu ya Bobotnya ya Kalau ini sih Lumayan berat juga ya Jadi untuk Ini cuma untuk Ala-ala saja Kalau untuk rage Ya mungkin Enggak akan pakai beginian ya Tapi untuk harga Yang murah Ini juga bonus Dari pembelian full firing Ya cocok lah Untuk sekedar Dipakai mah Gitu Soalnya untuk bison sendiri Dia emang agak susah Untuk mencari stang jepit Alasannya ya Karena ukuran diameter Asoknya cukup besar Jadi enggak bisa tuh Kalau pakai bison Eh ya Kalau pakai bison Jadi enggak bisa tuh Kalau pakai stang Untuk pixen ya Soalnya dulu sempat Seperti itu kejadian saya Beli Stang jepit Malah dikasih Buat biksen ya Padahal dipakai di bison Karena diameter Asoknya itu beda banget Beda sekali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya